Pemirsa menghadapi pemilu 2024 Partai Perindo semakin masif melakukan konsolidasi di berbagai daerah. Konsolidasi dilakukan untuk menjaga kekompakan dan juga menyamakan strategi dalam menyambut kemenangan di pemilu 2024 mendatang. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber yang juga caleg DPRRI Partai Perindo Dapil Jawa Tengah 6, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, mengelar rapat konsolidasi bersama sejumlah caleg dan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Monosobo. Konsolidasi dilakukan untuk menyamakan strategi pemenangan, sekaligus memberikan pendidikan politik dan pembekalan bagi para kadar untuk menghadapi pemilu 2024. Memberikan banyak hal terkait bagaimana cara mengelola saksi dan lain sebagainya. Semoga ini merupakan satu hal yang baik dan bermanfaat bagi kemenangan Partai Perindo. Setelah kami semua menerima pembekalan, alhan dari Pak Sekwil, Provinsi, sama Buluning juga, kami DPD Monosobo dan Suja Jadana semakin tambah semangatnya untuk Gaspol dan saya punya keyakinan untuk bisa menang di Monosobo. Rapat konsolidasi juga digelar DPD Partai Perindo Teming Tinggi, Sumatera Utara. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Bapilu Partai Perindo Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi, membahas pentingnya caleg tandem serta saksi hingga tingkat TPS. Saya yakin ya di bawah kepimpinan Pak Ketua, cari-cari seluruh partai Perindo di kota Perindo ini, partai Perindo minimal akan bisa mendapatkan satu fraksi. Dalam setiap rapat konsolidasi di berbagai daerah, Partai Perindo juga menegaskan komitmennya untuk berjuang demi pemenangan pasangan Capres-Cawapres Janjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.